Intro Ya saat malam pemirsa beli TV dimanapun anda berada berjumpa kembali bersama saya Langlang Buwana di program Music and Talk Show IBG Indie Bali Generation Semoga malam hari ini malam yang berbahagia semuanya tetap semangat di tahun 2019 ini dan tentunya saya mengucapkan saat malam buat teman-teman saya yang ada disini Masih semangat? Masih dong karena ini awal ya dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat pemirsa beli TV yang masih setia menemani acara ini yang baru saja ngetok-ngetok TV ya Bali TV oke ada IBG Indie Bali Generation Nah sebelum saya memulai untuk memikirkan bintang tamu-bintang tamu saya tepuk tangan buat band pengiring saya Nada Bali New Band Oke baiklah bagaimana semuanya sudah siap? Sudah siap? Baiklah saya akan memanggilkan bintang tamu saya yang pertama dari komunitas Indie yang maksudnya mereka masih muda dan keren-keren Langsung saja ini dia Nafi Gattraber Yo tepuk tangan buat Nafi Gattraber Seperti yang mereka anak metal Ya si dua telupat Ini bintang sama topong Ini bintang sama sumpel Ini bintang sama ke Oke luar biasa Bang tepuk tangan benpol Nah Nafi Gattra Pastinya pemirsa beli TV dan juga teman-teman saya disini semua pada kipu Ya bisa perkenalkan diri dulu kepada pemirsa beli TV dan teman-teman saya disini Silakan Nafi Gattra Ben Nene 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 Palingnya Cek-cek ada Oke selamat malam Kami dari Nafi Gattra Nama saya perkenalkan Made Kapal pegang di gitar vokal. Made kapal gitar vokal. Made kapal. Pasti deman mekeber Made ini. Oke selanjutnya. Halo selamat malam semuanya. Nama saya Dolot. Bukan Bolot ya. Oke. Nama saya Bolot. Dolot. Nama saya. Eh dia balu. Dia balu. Segar gue. Segar. 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 Tenang santai santai. Relax Relax. Oke. Saya. Nen den malu. Nen malu. Bahan buk tangan ya. Gus. Tenkan segar. Pasti segar. Tuni. Sampun ngajang Sampun. Minum Sampun. Pasti. Luar biasa. Bemanjus Gus. Sampun. Oh kadenak den manjus. Masuk TV. Masuk Masuk TV. Oke. Silahkan perkenalkan diri. Saya Dolot. Sebagai drumernya Nafi Gatra dan Nennya Nadan. Saya Dolot. Sebagai drumernya Nafi Gatra. Dolong. Dengar Raga Dolot. 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 Tolong ya. Dolot. Lolot. Dolot. Oh Dolot. Dolot. Oke. Dolot. Ngisi apa Dolot? Di Nafi Gizi. Nafi Gizi apa? Main drum bukan Gizi. Dram. Oke. Main drum. Oke. Megang drum. Luar biasa. Dolot. Dram. Oke. Engkian Gus. Nih. Sudah beli? Oke. Oke. Apa ya kalau pesuri ini? Oke. Silahkan perkenalkan diri. Suasiastu. Nama saya Chandra. Saya digitar. Chandra digitar. Di antara Nenian malu sabar. Di antara grup Nenian asane Nenian asane Paling pojok Paling menderita asane Menbe masalah Apa? Paling tua ya. Apa ada nih Masalah konsumsi Masalah apa Asane ya Paling-paling telat Nenian asane Paling cernik Oke. Silahkan Namanya siapa? Ya selamat malam Nama saya Igedeyama Pramana Saya Dibas Nenian malunya Igedeyama Deame Oh Deame Di Dibas Dibas Deame Dibas Oke. Agak nyerang Seng remeng Diame Dibas Oke. Nah kalian berempat Masih muda-muda Terlihat sangat sehat Oh cingat Nambudin Nek Ngejang Nek Taka-taka Taka-taka Tuk uang konsumsi Sama manusia Itu Nek Pasti Tuni Bakso Nyen Lahan Dua 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 Padahal Tiga Yang paling Sengman 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 Duman Ya Bakso Oke Nafi Gatra Kenapa sih nama band Kalian bisa Nafi Gatra Oke Sedikit Tiang Info kan Filosofi dari Nafi Gatra Niko Kita identikkan di Bali Dengan Saling Sapa Saling Sapa Gitu Awalnya Yang bikin Nama band Itu Bahasa Inggris Tapi Terlalu Kok Nggak Tapi Santai ya Namanya Nafi Gatra Kan Santai Nama yang dulunya Bahasa Inggris Maksudnya Oh Nama yang dulu Bahasa Inggris Bahasa Linggis Oke Niko Karena bagi kami Sangat sulit Dicerna Sulit Diriartikan Dan Dan kami Langsung Punya ide Sepintas Langsung 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 Sepintas Muncul Nama Nafi Gatra Oke Nafi Gatra Ini aliran Jenri Kalian lebih kemana Lebih ke Pangrok Tapi Alunan Nada Cintanya Tetap Oke Mengambil Tentang tematiknya Nandang Cinta Cinta Tetap Lebih ke Bersamaan Luar biasa Kalau yang muda-muda Kayak gini Apalagi Membangun sebuah band Itu adalah hal yang tidak mudah Kita harus membangun yang namanya Gotong Royong Kebersamaan Sama halnya Misalkan Seperti malam hari ini Nafi Gatra Disupport juga oleh teman-teman Yang ada disini Terima kasih Buat semuanya Saya juga berharap Semoga generasi-generasi muda Juga akan selalu Saling gotong royong Karena Kalau kita sendiri-sendiri Ibaratnya Kita tidak akan bisa Menjadi apa-apa Kalau kita sendiri Tapi kalau kita bergotong royong Selain support Artinya Itu kita akan menjadi besar Seperti itu Ya Oke setuju ya semua ya Setuju Oke Ben pok Dua tangan Nah Kalian sudah Berdiri berapa lama ini Band kalian Dibentuknya Oke Dalot Dalot nih asanya Engken tuh Usa Apa tuh Cerah raga Nih asanya Geremeng-geremeng Berdiri benyat Oke Tepuk tangan Bu Adalo Ya silahkan Udah boleh Ya silahkan Awalnya Nah Tepuk tangan Bu Adalo Anik di pojok Anik kena Wah Oke Nah Aduh 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 Jak raga undang Nah ini Kalau gue gaik Oke silahkan berdiri Udah berapa lama kalian Berdirinya Tahun 2014 2014 Lumayan lama ya Sudah lumayan lama Oke Navigatra Kata Navigatra Terbentuk Terbentuk Itu dah 2014 15 Mei 15 Mei Oke Dan personilnya Emang kalian berempat ini Sebelumnya Saya baru Oh baru Oh baru Baru Langsung Saya hadirkan Saya baru Itu aneh di pojok Baru Apa milu-milu tuung Saya sudah dari awal Apa Itu sama Navigatra lahir Oh dari Navigatra lahir Dia ada Udah ada Nih Terus Adi Jauh Saka Dragon Oke Segar 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 Sehat Oke Mbak Sun Kalian sudah ada album Mini album Atau gimana nih Atau single-single Kami Baru punya Tiga single ya Tiga single Tahun depan 2019 Rencananya Mau Tahun ini Maksudnya Ini tahun depan 2019 Ya Tahun ini kan Oh Oh Aduh Dewa Radu Tahun ini Saja yang ngipit Tahun ini 2019 Segar Bayu Segar 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 Bang Tangan Ben Pok Ya Tahun ini Tahun ini akan Merilis Merilis Album 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 pertama Oke Album pertama Itu ada berapa track Yang dipersiapkan Satu album itu Sepuluh Sepuluh lagu Nah itu ciptaan kalian Semua Kami Kalian semua Berbahasa Indonesia Indonesia Dan juga ada bahasa Inggris Bahasa Inggris juga Kenapa tidak Ada bahasa Balinya Mungkin Karena Pangrok ya Pangrok itu Karena mungkin Kami Lebih terinspirasi Dari bahasa Indonesia Lebih terinspirasi Dengan Bahasa Indonesia Dengan bahasa Indonesia Dengan sempat gitu Nah Nah bang Itu Tangan Ben Nah Vigatra Saya berharap Kalian juga akan bisa Sukses ya Seperti Band-band Pendahulu Kalian Yang sudah Menasional Harapan kalian kan Seperti itu ya Kita membangun Sebuah Grup Sebuah band Membentuk Dari awal dulu Dari bagaimana Cara kita untuk Apa Menahan ego Terus saling support Satu sama lain Pasti banyak sekali Hal-hal yang kalian Korbankan tentunya kan Kalau posisi kalian nih Saling Ada yang kuliah Sekolah Atau gimana Kalau saya sendiri Sudah bekerja Bekerja Sudah bekerja Oh semua udah bekerja Oke Ada Masih pengangguran Oke Engken ya Engken ya Mungkin ada job Oke Single pertama yang kalian siapkan Di segmen yang pertama ini apa Single pertama kami Mahkota Mahkota Ciptaan dari kalian Itu menceritakan Tentang apa itu Nah nanti saja Di segmen yang kedua Saya akan ngobrol-ngobrol Mahkota ini menceritakan Tentang apa Setelah ini Sesat lagi Navigator akan perform Silahkan bersiap-siap Silahkan berdiri Deput tangan buat Navigator Dan pemirsa Beli TV Di segmen yang kedua Saya akan menerangkan Bintang tamu saya Seorang wanita cantik Sudah memiliki Pengalaman Di bidang tarik suara Dan tentunya Wanita ini Saya hadirkan Ke rumah saya Spesial Di Tahun baru 2019 ini Begitu juga nanti Saya akan kedatangan Tamu-tamu yang lain Di tahun baru ini Tetap Jangan kemana-mana Saksikan di IBG Indibali Generation Di segmen saya Yang kedua Dan yang ketiga Jadi Jangan kemana-mana Tetap di IBG Indibali Generation Di malam hari Menuju pagi Sedikit cemas Hanya kerindunya Terima kasih Ini kan membasahi semua perangan yang tak terlupakan Enggakkan suara jiwa kejak dendam ku lupakan Semua dalam rega Bukan kuraih sahaja lawan hati yang penuh dosa Dan juga dosa wabah kota Bukan kuraih dengan nyanyian dengan dirinya Keringat ini kan membasahi semua kenangan yang tak terlupakan Cintakan semua sehingga tak terbatalkan oleh waktu Tidak ada yang dapat gemar Suarakan jiwa yang menjadi Jalani mari Bumpang kota yang murai Keringat ini kan membasahi semua kenangan yang tak terlupakan Jalani 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke, om swastiastu Oke, swastiastu Nggak ngelang-ngelang nih, nge-nge? Nge, tiang lang-lang buana nih Aduh nge, bener Oh, diang na bagus Pak yu mau pijat pak? Mau pijat? Mau pijat? Mau pijat? Adi mau pijat raga di ijal Oh, tukang pijat nge-nge? Oh, nge-nge mbah, 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 mbah Andi Mbah Ong Mbah Ong Mbah Ong Pijat, pak Nge, nge-nge Mbah Asalnya bu Parfum Iya raga nge-parfum nih Nge-nge-nge Nge-nge Adi-adah ada 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 daeratu mi Nak buter Padahal am nak buter Tolongin deh pak, batuho nih Oh batuho, deh tologin, oke Ada 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 maratu ni Enggara geberaki ni Aduh kak enggal deh Nge-nge kak Al-luh, ulung, ny..? gue biasa ini karena ini dia berguna dari belakang Aduh Gek suaranya kok merdu sekali, Asani umur 16. 16. Nah kak ngga malu ngini kak, ngga malu. Bedak. Bedak, bedak. Nah Asante malu ngga. Tepuk tangan. Nah Raga sebenarnya udah mau pijat tuh nih Mbak Laras, udah mau pijat. Cuman ngatos tangguh. Adi peteng. Adi peteng kacamata ya tukang. Coba kelihatan kacamata. Coba kelihatan kacamata. Coba kelihatan kacamata. Ini kacamata. Ini dewaratu ternyata ya saja butuh. Butuh meplaster. Oke. Sasah kan ngga butuh ngga. Aduh jeget asane o. Makanya jangan ku jeget. Nenian ceng butuh. Butuh pak. Ceng butuh. Ceng butuh. Aduh. 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 Nengil malu kak. Nengil malu kak. Nengil malu kak. Nah aduh. Tepuk tangan kak yang. Aduh. 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 Tepuk tangan kak. Tolong kak. Kakang si ngelihat. Oh. Apu nenek kak Jaruh. Nenek. Nengil malu kak. Ngoyong kak. Ngoyong. Bengil aku renang, kak Dini. Nekak. Aduh. 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 Aduh 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 Raga ada tamu tadi kak Sebenernya saya ada tamu, santai dulu ya kak ya Nah, nah Tamu saya dimana ya ini ya Oke, oh ternyata ada disini ya silahkan masuk Ambasador Gema Perdamaian 2018 Ya silahkan duduk Tepuk tangan ben po, tepuk tangan Saya ngorang-ngorang ini kan menjelep main Oh gitu Maka Linktuni Linktuni bebang kode, benegak malu negak gitu Oh Skenario nih Oke Om Sasyasu saat malah saya datang dirumah saya Luar biasa ya malam hari ini saya juga kedatangan Selain tukang pijit saya Karena saya rencananya mau berpijit riak Karena saya ngerasa lelah Mbak Laras agak lelah Oke sebelum saya ngobrol dengan Ambasador Gema Perdamaian 2018 Terima kasih sudah mampir ke rumah saya Silahkan bisa perkenalkan diri dulu Kepada pemirsa Bali TV Dan juga teman-teman saya disini Cik Cik Om Swastiastu Nama saya Juwani Gajah Sakyis Sumanjuntat Nama panggilan saya Joe Saya berasal dari Pulau Batam Tetapi saya sebagai mahasiswa di sekolah tinggi Parista Bali Internasional Luar biasa Joe Selanjutnya Om Swastiastu Nama saya Ayu Puspita Saya berasal dari Sandur Saya merupakan mahasiswi Universitas Udayana Terima kasih Luar biasa Ayu Ayu dan Joe Nah Pasti yang pemirsa Bali TV Dan juga teman-teman saya disini Kak juga ya kak ya Butoh ya Seriranya paham ya Mbak Laras Kedina Kedina juga kepo Karena apa sih sebenarnya Ambasador Gemah Perdamaian 2018 Nah ini apa nih sebenarnya nih Tentang apa Baik Jadi disini kita sebagai remaja Disini kita jadi Duta Perdamaian Yang dimana disini kita berfokus pada pertukaran budaya Oke Agama Sama kayak keseharian Karena sudah banyak generasi muda menjadi individual Jadi kita sebagai influence Gimana caranya mengajak generasi muda ataupun mahasiswa itu Untuk mencintai perdamaian dan mencintai budaya kita Serta saling tolerans antar agama Luar biasa Lih Langlang Lih Perdamaian Adi mohon adi rumah tangga Suami istri Mekra Berantem gitu Itu berarti panggilin Duta Duta Perdamaian Sing gitu Bukan seperti itu ya Lebih ke seperti apa sih ini Duta Perdamaian ini Baik Jadi disini kita seperti menghadiri acara-acara penobatan jegek bagus Kayak ada di Provinsi Bali Jadi disitu kita bisa bersosialisasi Untuk menampilkan ini loh kita budaya Indonesia gitu loh Jadi kita menyalurkan perdamaian itu melalui budaya Sama disini kita di Indonesia kan ada enam agama Jadi disitu kita ingin mensilah turamikan ataupun saling memperkuat namanya toleransi Karena kita ketahui di Indonesia sekarang banyak intoleransi yang ada yang disebabkan oleh sepihak orang Oke Jadi untuk itu kita menginfluensi remaja-remaja atau pemuda yang ada di Indonesia untuk Mari kuatkan toleransi dan Satukan untuk membela negara kita Luar biasa Nah kalau proses seleksi ini seperti apa apakah dari kampus atau mungkin dari mana ini Seperti apa proses seleksinya Baik jadi proses seleksi disini adalah terbuka untuk masyarakat terutama remaja Bali Jadi yang berkeinginan atau berkenan hatinya untuk mewujudkan perdamaian Terutama di kalangan remaja Yaitu proses seleksinya melalui seleksi seperti biasa Seperti beauty pigeon seperti biasa Yaitu melalui tes dokumen wawancara Dan kita disini ada pembuatan esai yang bertemakan perdamaian Oke Jadi disini remaja dapat memaparkan apa itu pentingnya damai dan dapat menyeluruhkan Pentingnya perdamaian kepada para remaja Khususnya pada remaja Bali yang pada saat ini di zaman globalisasi yang seperti kita tahu Adanya gap dan ketidakawaran dalam masyarakat dan remaja akibat dari adanya pengaruh-pengaruh tersebut Oke artinya kalian menyeluruhkan hal-hal positif untuk Mari kita memberikan gerasi-gerasi muda ini saatnya untuk saling rangkul seperti itu ya Memberikan satu hal yang positif menunjukkan satu hal positif Nah kalian kan Duta Perdamaian 2018 artinya 2019 ini apakah setiap tahun akan diadakan? Baik jadi terutama disini kita ambasador perdamaian 2018 merupakan angkatan pertama Oh angkatan pertama oke Duta Perdamaian merupakan suatu paguyuban yaitu dari masyarakat Bali yang terdiri dari bukan haja Bukan hanya orang-orang Hindu tetapi semua masyarakat Bali dari segala etnis budaya dan agama Yang berkeininan untuk mewujudkan perdamaian seperti itu Ya salah satunya contohnya adalah Joe ya Joe aslinya dari Batam ya Artinya memang seleksi ini tidak mengharuskan dia adalah pria asli Bali seperti itu ya Yang jelas bagaimana yang namanya Duta Perdamaian ini bisa diwujudkan ya dengan cara yaitu toleransi Saling menghargai satu sama lain Saling menghargai budaya Saling menghargai yang namanya Modelnya kayak ras atau segala macam ya seperti itu ya Oke luar biasa sekali Nah kalau 2019 ini kira-kira kapan sih yang namanya Duta Perdamaian ini akan disenenggalakan kembali? Bulan apa itu tahun ini? Baik ketepatan kita terbentuknya di tanggal 21 September Yang dimana berketepatan di hari perdamaian internasional Oke jadi untuk selanjutnya di tahun 2019 kita akan mengadakan di tahun yang sama dan bulan yang sama Oke karena kita akan genap satu tahun Disitu kita akan menobatkan generasi kita ke depannya Dan disitu kita dan ada hal menarik juga untuk pemilihan ke depannya Jadi kita disini kebanyakan pejen-pejen ataupun kayak Duta-duta yang lain itu Mempermasalahkan berat dan tinggi badan Nah disini kita juga memakai berat dan tinggi badan Cuma kita juga melihat dari segi potensial dia Sebagaimana keseriusan dia untuk menjadi ambasador Seperti itu Jadi kita tidak memutuskan harapan mereka untuk menjadi turut berkontribusi Untuk menciptakan perdamaian yang ada di Indonesia Luar biasa dapat tangan dong buat sahabat-sahabat kita Terima kasih Tapi sebelumnya terima kasih sudah mampir ke rumah saya Terima kasih Jadi buat sudah mampir ke rumah saya Nanti Semoga di tahun ini kita bisa ikut juga meramaikan yang namanya Pemilihan Duta Perdamaian ini ya di tahun 2019 ini ya Oke Tepuk tangan buat Duta Perdamaian Adasador Pendamaian 2018 Dan Pemirsa Beli TV di segmen yang kedua ini Sahabat-sahabat kita dari Navigatra Itu akan perform di sesion yang di segmen yang kedua ini Jadi setelah ini saya akan kembali lagi di segmen yang ketiga Saya ngobrol-ngobrol bermincang dengan band Navigatra dan juga Mol Aras Kedina Dan nanti saya setelah syuting ini akan mempijat aja Kak Tiang Tetap jangan kemana-mana di IBG Indie Bali Generation Berdangsa sore hariku Sejiwa alam dan duniamu Melebur sifat kaguku Rasanya tak cukup waktu Terlalu cepat berlalu Sorekku nyaman denganmu Terima kasih 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 lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama kita disini selalu berkumpul suka dan suka tetap kita lalui bangsa percayalah bersama kita berjuang dan ayo mari kita bersulang waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama waktu akan menjawabnya semua akan berasa indah jika kita bersama lalui semua bersama-sama terima kasih bali tv selamat menjawabnya yeay balik lagi di BGI di bali generation dan masih bersama sahabat-sahabat saya Mbak Laraskadina terima kasih jodan ayu yang sudah hadir hari ini ya semoga nanti kalian bisa memberikan hal-hal positif lagi kepada sahabat-sahabat kita dan tentunya teman-teman yang lain juga yang ingin mengikuti seleksi daripada duta perdamaiannya ini akan semakin banyak juga ya di tahun selanjutnya ya oke tepuk tangan buat mereka berdua terima kasih sudah mampir rumah saya dadah oke sekarang saya akan memanggilkan kembali anak-anak muda kita yang berempat ini tadi sudah perform ya Nafi Gatrobek yaa 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 dia sama dia ya dia itu jang dia sama dia itu jang yaa dini jang ya dini tengah-tengah ya jang nampang sing nampang sing nah nah gitu adi rame Gus antri ini kalau mau pijet Gus awo kalau antri kak mau pijet oke nah hal ini mokoh-mokoh na sing sing hal ini mokoh-mokoh mendep kak mendep ngil balu kak nah ini bedak Gus bedak bedak nah ada ber 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 kak oke mau laras ke dina iya lah bunga rindu ya sama laras ya lagu terbaru 2018 kemarin seik sekadi membaju asane seik kak sekadi baju laras ke dina apis nih berada laras ke dina iya kenakan malu kak segar kak sekadi membaju ayo nyanyi kak ntar gratis mempijet beli sekadi baju pasti awak tiangnya beli sekadi baju pasti awak tiangnya beli sekadi sepatu betul deket oke itulah singgulnya grogi ada kak kak seng ini kak ini gara-gara kak ini gara-gara kok ini ada sapon betawang atau tidak memperolehme masalah ya bukan tukang pijat kak mai kalmijat apa kalma pijat oh kalma pijat ngil malu negak dini ngil oke bang ngepot tangan kak ragamu lu sejap gue ngepot pijat gue ada bian betakon benca bang ngepot tangan kak ini maka lu mulai kak nih gue ada benca ngepot bang bintok ngepot tangan kak oke nafi gatra nafi gatra ngepot tangan kak 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 bahaya oke nafi gatra tepuk tangan buat nafi gatra nah kalian 2019 ini artinya akan menggarap album ya kalian ya rencana rencananya langsung akan menggarap berarti playlistnya sudah siap gak sih materi-materi lagu kalian di tahun ini untuk selanjutnya memang sudah Asungkara siap berapa persen itu yang sudah kalian persiapkan nenen kira-kira 90% 90% ya Asungkara ya mohon doanya teman-teman mohon doanya teman-teman siap asan tunang 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 tembak tunang tembak aduh oke Mbak Laras aktivitas sebenarnya Mbak Laras ini apa saja selain bernyanyi Mbak Laras bisa share kepada teman-teman iya masih usaha nge cafe cewek cafe ada bisnis ya bisnis cafe seperti itu ya itu sudah lama? sudah dari dulu sebelum nikah juga cuman sekarang diberikan kepercayaan sama Mbak Tua sudah 20 tahun 20 tahun oke luar biasa semoga akan semakin sukses kak kak timpal nih ngelang cafe di itu popis gak ada langgana di itu oke itu tuh kak popis kedain cafe gitu oh kedain cafe itu pinyo kak tuh pinyo kak oh ini kurunan nih ini apa kurunan nih oh orang suaminya saya yang mijitin tiap malam oke tuh pantasan kan pantasan nih sirap gerok-gerok oh si ngorang yang ngelakur nangkin sih oh ini berarti pantasan sirap aja kak oke berarti memang di jalan popis ya popis 1 oke popis 1 berarti disana cafe nya ya iya nah itu seperti apa sih cafe nya itu seperti apa ya biasa seperti restoran lah restoran biasa liu bule gitu oh liu bule berarti ini bule bulenang ini bule asane ini bukan bulenang kaken bulenang coba nih menggendeng ditu kek adi penyanyi sih bisa menggendeng hahaha ini jeng kan aja nih duur soalnya penyanyi asli nih tapi suaminya bilang dia mendukung sekali sama ini sama istrinya artinya memang suami sangat mensupport sekali ya pasti kalau gak di support kalau gak ikut datang kesini oh gitu luar biasa kalau Nafi Gatra sendiri ini supportnya dari mana saja yang kalian dapatkan kalian dalam membentuk satu band ini terutama dari keluarga sudah pasti keluarga dan teman-teman sekitar teman-teman sekitar oke salah satunya adalah yang disini semua ya oke tepuk tangan buat Nafi Gatra Nafi Gatra kalian ada rencana gak sih untuk membuat atau berkarya di apa lagu berbahasa Bali ada gak sih sebenernya niat kalian untuk berkarya karena kan playlist kalian kan lebih ke Indonesia dan juga barat ya sama seperti playlistnya Mbok Lara Skedina kalau di cafe ya lagu-lagu barat ya oke kalau pagi-pagi lagu Bali oke kalau ini gimana kami untuk lagu Bali sudah ada beberapa oh sudah ada cuman belum kita apa namanya dirilis belum dirilis ya ya atau belum diproduksi belum kita record oh belum diproduksi artinya ya tapi memang sudah ada playlistnya dan itu apakah kalian akan satukan di album kalian nanti atau gimana kalau rencananya sih karena kita band dari Bali ya paling enggak adalah lagu Bali dari kami oke artinya di satu album itu playlist berbahasa Bali itu ada ya oke luar biasa buat navigator tangan nah kita berharap juga yang namanya generasi-genasi muda kita mencintai lagu-lagu Bali seperti ini sama seperti Molaras ya mencintai juga lagu-lagu Bali ya sama seperti Tiang Tiang juga musisi Bali ya walaupun Tiang juga apa berkarya juga di genre yang berbeda ya tapi saya juga mencintai lagu Bali karena saya emang ini buktinya ya buktinya buktinya biar pun ya impor ya kak ini aslinya ling jember kak o oh impor impor saya cinta dengan lagu Bali hmm dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung neka ngorang luar biasa luar biasa dengan tidak melupakan budaya diri kita sendiri oke luar biasa ya Gus ya boleh nyanyi lagu Indonesia lagu barat tapi lagu Bali tetap ya Gus ya yang malu noleh tuh noleh 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 oh insap mulai ya insap hahaha mulai aras selain aktivitas di cafe disebutkan keluarga pasti ya terus juga kalau kemarin yang yang paling terbaru ini 2018 kemarin itu bunga bunga rindu bunga rindu ya itu ciptaan dari siapa itu beli surya prasida kebetulan dia apa itu tiang deket sama dia dalam artian sahabat ya bikinin lagu langsung dia bikin oke dan itu pengharapin videoclip juga sudah eh ya videoclip sendiri aja sih bikin oke samping juga karena sudah dari album-album sebelumnya kan sudah ada videoclip oke pasti orang sudah tahu gitu jangan musik kayak de arte oh beli de arte oke artinya memproduksi sendiri ya ya laras kedina production ya iya oke luar biasa tempat tangan buat mok laras kedina semoga di tahun 2019 ini mok laras akan kembali lagi ya setelah mampir ke rumah saya akan kembali mengeluarkan single terbaru astung kare ini sih yang black peco itu mau ngajak duet oke pengharus tiang aja katanya gak tahu apa jumpi-jumpinya apa gimana kok pokoknya mok pokoknya mok kapan aja dapat saya tunggu gitu dibilang aduh ijin malu jasad pam ne oke kita tunggu saja project kedepannya nah kalau Navigatra sendiri saya berharap semoga nanti di album kalian di tahun 2019 ini akan segera bisa terrealisasi ya kalau manggung-manggung kalian paling sering manggung dimana ini sudah pernah kalian manggung di luar Bali gak sih? kalau di luar Bali belum paling kami di cafe atau di bar oke kalau ini apa kalian aslinya dari mana aja nih? asli-asli kalian saya aslinya dari Mambal Mambal uh ring Badung ring Mambal kelihatan man-man kini ada di amur takun ya asli saya dari Mambal oke di amur yang Mambal ini ini ada di amur yang di luar iji suwut ini kenalan sing kan flashback bim matakon bim sing lagai gini lakon tu kak nenean besliunan kini ring iji agus saya juga dari Mambal oh ring Mambal masih tepuk tangan Mambal vokalisnya pasti ring Mambal masih ini asang oh bukan ring iji agus dia dari Mengwai 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 kalau Mbak Laras aslinya dimana Mbak Laras aslinya Legian Legian oke Badung juga tepuk tangan buat orang-orang Badung ini kak ada yang jember sing biasanya mau Legian kan udah kebarat-baratan sing minder ngeding lagu bali biasanya kebarat-baratan Indonesia sing kangkwang kak yang kebarat-baratan kebarat birit jadi oh bedingah kak bedingah lagu bali lagu bali sekarang sudah apa tuh anak-anak anak kecil anak setengah ya anak setengah anak muda semuanya sudah mulai mencintai lagu bali ya ya itu udah apalagi sekarang sosial media seperti betul sosial magia sekarang sudah sangat iya bagus sekali ya untuk promo sekarang lagu-lagu bali itu sudah modern gitu nah kayak dulu dulu juga bagus-bagus ya iya tapi sekarang sudah lebih modern dangdutnya apalagi ini dangdutnya yang cara lasan itu cara lasan cara lasan apa cara nasar cara nasar oke nafi gatra terima kasih sudah mampir ke rumah saya abis dikit yang kalau mau pijat nyak barang mau pijat nyak boleh joh ring mambal ring legian ring jember ya teke nih mau pijat pijatkan raga kak siap-siap nijat kak kamu langsung ke lantai 19 kak lantai 19 kak lantai 19 sih kak ngeleng musik mah lu oh ngeleng musik oke pemanasan kalau joget oke kalau nafi gatra lagu yang paling sering kalian nyanyikan di luar lagu kalian apa? kayaknya ini fansnya maksudnya emang cover gitu ya nge cover gitu ke green day oke bisa sedikit dong nyanyikan mungkin liriknya buat ini teman-teman semua oke yang ada disini gimana semuanya setuju ya nafi gatra oke sebelum kita close sebelum mollara skedina akan menyanyikan lagu terbarunya bunga rindu di tahun eh 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 skadi baju skadi baju ya oke eh itu lagu single yang sebelumnya ya iya sebelumnya oke nanti di set yang terakhir ini nafi gatra akan bernyanyi buat kita semua oke silahkan eh mainnya dimana? nih apa sayur kol sayur kol makan daging ayam dengan sayur kol superman is dead nada ini pelih superman is dead oh side of my life oke dg ah dg langsung ke langsung langsung ayo 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 good night my little angel good night good night my little one spread your wings and fly away to your dream when you're asleep i'm on your side when you're the way i'll be there still close your eyes put a smile on your face don't be scared don't be scared cause i'll be there to hold you tight you're the king you're the queen you're the saint of my life where the world is trembling down don't you cry you feel nothing nothing that will keep us apart om swastiastu selamat datang di idb ya Tiana eluh biasa jauh uling kata sempurna ento aja seton dan tiang kena beli jani tiang sube merasa merasa dadi sempurna ulian beli ada di hidup tiang bali sing beskantang nangim tiang daman bali sing kekinian nangim tiang nyaman beli serta tengah enang sewayi baik tiang nyaman tiang sayang ken beli en dening ranaya 냄새an tuat kuliah kuat filing tiang beli dogen ane nya sur dari beli sing tan nangim tiang beli sing tan beli sing tan ngai nang tiang namun Beli sekadi baju, pasti awal tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Beli sekadi baju, dekat di awal tiangin Beli sekadi sepatu, di jadokin pasti milu Kemasa depan tiangin masih milu Haa, 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 haa Haa, haa, haa Beli seta tengah enang, sewai-wai tiang nyaman Tiang sayang ken beli ento ning ranayang Ulen kuat tiling tiang, beli dogen ane nyanya Nam tingin hidup tiang Beli sekadi ngai ng pipin tiang belos Beli sekadi ngai ng tiang amos Beli sekadi baju, pasti awal tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Beli sekadi baju, dekat di awal tiangin Beli sekadi sepatu, dekat di awal tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Beli sekadi baju, pasti awal tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Sekadi baju, dekat di awal tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin Pasti milu, masa depan tiangin Masih milu Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin 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 Beli sekadi sepatu, pasti batis tiangin